Menjadi salah satu daerah penghasil Udang Fanami, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengundang perwakilan dari berbagai perusahaan pambak Udang Fanami yang ada di wilayahnya untuk berdiskusi terkait manajemen pengolahan Udang Fanami yang baik. Keberhasilan budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Bangka Tengah, 60% adalah Udang Fanami. Tentunya Udang Fanami menjadi primadona untuk dikembangkan saat ini. Tren positif yang sudah berjalan dengan baik harus dapat dijaga. Untuk itu perlu diskusi bersama antara pemerintah daerah dengan perusahaan tambak Udang Fanami sehingga tren positif ini terus terjaga. Dalam pengelolaan Udang Fanami perlu adanya manajemen yang baik dari segi pengelolaan produksi dan lingkungan sekitar. Di Kabupaten Bangka Tengah dari total 20 perusahaan yang punya izin atau sedang mengajukan izin ada sebanyak 8 perusahaan aktif berproduksi. Dari total perusahaan tambak Udang Fanami yang aktif tersebut telah mampu memproduksi lebih dari 1.600 ton. Dari tahun 2022 Udang Fanami ini hampir 60% keberhasilan budidaya yang ada di Bangka Tengah ini yang paling banyak sebenarnya Udang Fanami. Harus jujur kita katakan ya. Karena mereka punya blok-blok luar biasa. Di balik dengan ikan air tawari kita punya. Itu tidak bisa kita mengunggiri. Maka hari ini kita hadirkan bersama-sama dengan teman-teman ini untuk kita mengantisipasi lah. Mudahnya bahasa itu. Jangan sampai produksi yang sudah bagus, sudah berjalan. Terhambat oleh hal-hal yang bisa terjadi ketika kita lalai. Bisa terjadi kalau kita tidak membuat rencana. Nah, hari ini kita kumpulkan. Sepertinya teman-teman ini punya rencana. Membuat set plan yang bagus. Kedepannya bagaimana pengolahan manajemen terhadap terutama lingkungannya ya. Pengolahan lingkungannya, kemudian perairan lautnya. Ini perlu kita sikapi bersama-sama. Jangan sampai nanti apa yang sudah dilakukan ini, trendnya sudah naik. Karena gejala-gejala tadi misalnya kita lalai terhadap aturannya, terhadap misalnya limbahnya, itu bisa berakibat fatal. 2023 ini jumlah perusahaan tambah udang yang aktif berproduksi sebanyak 8 perusahaan dari total 20 perusahaan yang saat ini ada yang dalam proses baik yang sudah maupun dalam proses pengajuan perizinannya. Produksi untuk Udang Panami sekarang itu untuk tahun 2022 itu dari total 8 perusahaan yang menghasilkan tambah udang itu sebanyak 1.640 ton. Dan kami berharap tentunya peningkatan produksi ini juga dapat menjaga mutu lingkungan ya, dan juga kebelanjutan untuk usaha perikanan di Bangka Tengah pada khususnya. Diharapkan melalui diskusi ini, pengelolaan Udang Panami di Kabupaten Bangka Tengah dapat semakin baik dan jumlah produksi dapat meningkat sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka, Belitung Rahmat, Kurniawan, AINews, telaporkan.